selamat menikmati dan hari ini satu kenyataan daripada istana yang menyatakan Tengku Makota Pahang Murka dengan Muhyiddin karena kenyataan memperlekekan yang di Pertuan Ragung yang ke-16 sebelum ini jadi sahabat semua saya ingin memberikan update perkembangan berkaitan dengan isu ini kenyataan terkini yang menarik untuk saya kongsikan dan yang pertama adalah kenyataan daripada Tunku Aziza tolong respek suami saya, raja saya itu antara kenyataan yang agak mengejutkan kita juga jadi izinkan satu membacakan kenyataan media ini yang seperti daripada Malaysia kini menyatakan Tunku Ampuan Pahang Tunku Aziza Amina Maimuna Iskandaria menitakan seorang pengguna media supaya menghormati Al-Sultan Abdullah Riyaduddin Al-Mustafa Bilasha pengguna media sosial yang menggunakan akaun Sampdoria menulis respek lagi Tan Sri Muhyiddin soalnya ketika mengulas komen dalam hantaran Facebook Menteri Besar Pahang Wan Rosdi Wan Ismail yang meluarkan rasa menzahirkan kecewa dan terkilan dengan ucapan pengurusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin ketika berkempen sepenuh pilihan raya kecil di Dunedengerih baru-baru ini Tolong respek hormat suami saya Raja saya tulis Tunku Aziza Aminah ketika membalas komen berkenaan Muhyiddin dikatakan menyentuh kewibawaan Al-Sultan Abdullah ketika Baginda menjadi yang di-Pertuan Agung yang ke-16 ketika cerama umum pilihan raya kecil di Dewan Windangan Negeri di Felda Perasu pada 15 Ogos yang lalu D.A.D. Dakwa berkata sebagai berkata dirinya sudah mendapat 115 sokongan ahli Dewan Rakyat selepas pilihan raya umum ke-15 yang membelikannya diangkat sebagai Perdana Menteri namun menurut Presiden itu dia tidak dipanggil oleh yang di-Pertuan Agung ketika itu untuk mengangkat sumpah cerama itu didakwa secara sengaja untuk mencetuskan suasana tidak harmoni dengan menyentuh isu 3R merujuk raja agama dan kaum dalam kempen politik susulan itu Wan Rosli semalam menggesah pihak berkuasa supaya segera bertindak ke atas Muhyiddin yang didakwa biadab terhadap Sultan Pahang Presiden Amna itu berkata tindakan terhadap Muhyiddin penting sebagai pengajaran dan peringatan kepada semua pihak itu antara kenyataan ya daripada Menteri Besar Pahang dan juga kecewaan ya daripada Tunku yang membalas ya komen daripada seorang individu yang saya boleh anggap juga sebagai satu kenyataan juga yang biadab daripada individu tersebut ya jadi sahabat semua apa sudah berlaku ya dengan kepimpinan di dalam parti pembangkang hari ini begitu terdesaknya mereka untuk menang pada pilihan raya sanggup menyentuh isu-isu bangsa agama dan yang paling teruk sekali mengheret ya Sultan Pahang Bantan ataupun bekas yang dipertaragung yang ke-16 dalam ceramah politik mereka demi untuk meraih sokongan dan sebagainya ini adalah satu tindakan yang amat-amat mengejutkan kita dan seterusnya Tunku Makota Pahang Murkah Muhyiddin Perleke Al-Sultan ini antara satu lagi kenyataan media yang menarik untuk saya kongsikan yang saya penting daripada Malaysia kini menyatakan Tunku Makota Pahang Tunku Hashan Al-Ibrahim Al-Lamsya Mahu Polis di Raja Malaysia PDRM bertindak tegas tanpa sebarang kompromi ke atas bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin yang didakwah memperleke dan mempertikaikan tugas serta peranan Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bilasha ketika Baginda menjadi yang di Pertuan Agung yang ke-16 sambil menzahirkan kemurkahan dan rasa amat terkilan atas tindakan pengurusi Perikatan Nasional itu dan Presiden Bersatu Baginda mendakwa Muhyiddin telah memanipulasi fakta dan membuat naratif negatif kepada rakyat bahawa Al-Sultan Abdullah seolah-olah tidak berlaku adil ketika memilih Perdana Menteri yang ke-10 jadi katanya saya menzahirkan kemurkahan dan rasa terkilan atas tindakan Muhyiddin secara sengaja dan sinis telah memperleke dan mempertikaikan tugas Al-Sultan Abdullah tambahin lagi kenyataan Muhyiddin ini juga kelihatan tidak matang menampakkan seolah-olah beliau masih tidak boleh menerima kenyataan yang beliau tidak dilantik lagi sebagai Perdana Menteri tambah kenyataan yang dikeluarkan ini juga adalah sangat bahaya karena secara terang-terangan menghasut rakyat agar hilang kepercayaan terhadap institusi Raja-Raja Melayu serta memecah belakang rakyat Tita Baginda menerusi kenyataan yang dikeluarkan Istana Abdulaziz Kuantan Pahang hari ini Tengku Hasan Al-Bertita yang mengikut perkara 40 dalam kurangan 2 Perlembagaan Persekutuan Perdana Menteri dilantik atas budi bicara yang di Pertuan Agung yang berperanan sebagai Ketua Negara perkara 43 dua pula menetapkan bahwa seorang Perdana Menteri haruslah dilantik di dalam kalangan ahli Dewan Rakyat yang pada hemat Baginda mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat namun begitu Tita Baginda Al-Sultan Abdullah tidaklah sewenang-wenang membuat keputusan untuk melantik Perdana Menteri walaupun Perlembagaan memberikan kuasa mutlak kepada Baginda katanya Baginda semasa itu telah memanggil pakar-pakar Perlembagaan Penjawat Awam Utama Negara dan yang terakhir turut secara musyawarah untuk mendapatkan pandangan daripada Maslis Raja-Raja dan akhirnya barulah perlantikan Perdana Menteri semasa itu dibuat Parlimen juga telah meluluskan usul undi percaya kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim pada 19 Desember tahun 2022 sehubungan itu sehubungan itu keputusan undi percaya tersebut adalah jelas dan selari dengan pertimbangan Al-Sultan Abdullah semasa Baginda memilih Anwar sebagai Perdana Menteri justru katanya saya mahu PDRM untuk mengambil tindakan tegas tanpa kompromi kepada Muhyiddin yang secara sengaja menyentuh sentimen 3R Raja Agama dan kaum Titah Baginda Tengku Hasanal juga menasihatkan kepada semua ahli politik selaku pemimpin rakyat supaya sentiasa berpegang teguh pada prinsip rukun negara dan terus-menerus untuk sentiasa menyatu padukan rakyat ini Titah Baginda agar Melisa sebagai sebuah negara yang berbilang bangsa dapat menjadi sebuah negara maju cemerlang ekonomi alam sekitarnya lestari dan rakyatnya bahagia sebelum ini ucapan Muhyiddin ketika cerama umum pilihan raya kecil Dewan Dengan Negeri di Felda Perasu pada 15 Ogos selalu menjadi tular di media sosial bekas Perdana Menteri itu didakwah menyentuh kewibawaan Al-Sultan Abdullah ketika Baginda menjadi yang di Pertuan Agung yang ke-16 berikutan itu setia sulit kepada Tungkum Akutapahang Amir Syafiq Hamzah membuat laporan polis di Balai Polis Kuantan malam tadi jadi itu dia sahabat semua karena pulut santan binasa karena mulut badan binasa itu antara peribahasa yang seringkali ya kita harus menjadikan ya iktibar sebelum kita membuat kenyataan sebelum kita memberikan sebarang kata-kata yang keluar daripada mulut kita fikir dahulu apa kesannya apakah faedahnya ya di dalam apa yang kita buat kenyataan itu jadi sahabat semua agak mengejutkan kita ini adalah kemurkahan yang begitu mengejutkan kita ya terutama yang daripada Tungku Makota ya begitu juga dengan Tungku jadi tindakan bagi saya sendiri pandangan saya bagi saya tindakan yang dibuat oleh pemimpin daripada bersatu presiden mereka dan juga pengurusi perikatan nasional yang bersama dengan PAS dan bersatu gelakan ini adalah sesuatu yang tidak boleh diterima pakai ya satu yang tidak bertanggung jawab terdesak dan tindakan yang tidak bermoral jadi kita harap tindakan segera ya dilakukan terhadap individu ini itu pandangan saya bagaimana dengan anda sahabat semua anda boleh berikan komen anda di dalam ruangan komen terima kasih izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa pribahasa mengatakan apapun kan dua tahun keinginan dalam bahasa mulanya tepuk dada tanya selera sekian cinta pada All Right Nopo Channel saya kita berjumpa lagi bye bye terima kasih Terima kasih.